Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejom respon santai soal namanya yang disebut menerima uang 27 miliar rupiah di sidang kasus korupsi BTS Kominfo. Dito tak khawatir soal isu dirinya yang akan diri shuffle akibat dugaan dirinya terjerat kasus korupsi menara BTS 4G Bakti Kominfo. Menpora Dito menyebut dirinya akan kooperatif dalam setiap proses hukum yang berjalan. Terkait uang 27 miliar rupiah, Menpora Dito mengklaim telah mengklarifikasi dan memberi keterangan pada penyidik kejaksaan agung pada Juli lalu. Sebelumnya terdakwa kasus BTS 4G Bakti Kominfo, Komisaris PT Solitech Media Synergy. Irwan Hermawan mengatakan terdapat aliran dana sebesar 27 miliar rupiah yang diberikan kepada Dito Aryo Tejom untuk mengamankan kasus itu. Hal itu diungkapkan Irwan pada saat diperiksa di persidangan. Bahwa yang selalu pasti kita hormat. Tapi bener ya, fakta persidangan? Ini sama kayak di BAP kok. Semua sudah bisa kualifikasi dan diberikan keterangan yang saya ketahui semuanya di proses resmi. Mas ini kan jabatan emas kan masih terhitung baru, dan ada kasus rasuah ini apakah mas menduga ada intrik politik? Tidak akan ada dugaan ini rasuah. Gimana mas? Apakah ada intrik-intrik politik dalam kasus ini? Ya, semua harus diperhadapi. Semua ada rasuah.